Intro Terima kasih pemirsa ada masih tetap bersama kami dalam program update malam dan kita segera meluncur ke informasi selanjutnya Untuk mewujudkan sekolah ramah anak sekolah menengah pertama negeri 2 sedati Sidoarjo terus berbenah mulai dari penanaman karakter, peningkatan infrastruktur sekolah hingga penguatan kehidupan religius siswa Pada Sabtu pagi selain melakukan jalan sehat dan pentas seni para guru dan siswa juga melakukan tanda tangan komitmen bersama sebagai sekolah ramah anak dan bersih dari narkoba Maraknya berbagai kasus kekerasan yang menimpa anak-anak tentunya menjadi pekerjaan rumah tak hanya bagi orang tua namun juga sekolah dan pemerintah Tak terkecuali sekolah menengah pertama negeri 2 sedati Sidoarjo yang mulai menyiapkan untuk menuju sekolah ramah anak Hal tersebut juga terlihat pada Sabtu pagi tadi Di sekolah yang terletak di Jalan Raya Cemandi ini dengan melakukan berbagai macam kegiatan mulai dari jalan sehat, pentas seni hingga deklarasi penanda tanganan sekolah ramah anak dan bebas narkoba Beragam pembekalan juga telah dilakukan pada siswa mulai dari penanaman nilai moral dan etika hingga mengajarkan berbagai jenis macam kesenian seperti karawitan dan juga gamelan Dalam wujudkan sekolah ramah anak ini pihaknya akan membuat lingkungan sekolah menjadi bersih, nyaman, aman serta tak ada kekerasan dari seluruh komponen sekolah Para siswa kita bekali Jadi untuk diberi pembekalan dari guru yang ikut Bokso, kemudian kita kerjasama juga dengan Pemerhati lingkungan juga Kita libatkan kemarin waktu ada kegiatan pramuka Itu kita libatkan dari pemerhati lingkungan Jadi untuk cinta pada lingkungan, cinta pada sesama, teman, cinta pada orang tua dan guru dan sebagainya Dalam berbagai unsur kesenian sangat banyak nilai yang terkandung sebagai teladan bagi anak Sehingga kesenian merupakan aspek penting bagi penanaman karakter pada anak Menurutnya berkesenian merupakan wujud konkret untuk menjadikan SMPN 2 Sedati menjadi sekolah ramah anak dengan melestarikan kebudayaan daerah Budaya yang merasakan budaya yang adil-budaya yang berkaitan dengan kependidikan Nah, budaya penurutnya adalah murni kependidikan Murni budaya nasional, murni budaya tradisi daerah Oleh karena itu, dengan sulit olah dan kependidikan sekolah dihubungkan dengan kebudayaan Supaya apa? Agar anak-anak didik, peserta didik dapat ditanampan rasa cinta kepada bangsa ini Terutama di cinta kepada kebangsaan Cinta budaya, cinta rasional, cinta pendidikan untuk generasi emas, generasi bangsa dan negara Jamat Sedati mengungkapkan jika pihaknya mendukung penuh terwujudnya SMPN 2 Sedati ini Sebagai sekolah ramah anak Kecamatan juga akan terus mengawal berbagai bentuk upaya yang dilakukan para guru dalam menjadikan sekolah ramah anak Kita mengapresiasi bagi sekolah-sekolah yang melaksanakan beberapa kegiatan Misalkan dari penghijauan dan juga ramah anak Di Sedati sendiri, kita sudah lama, yaitu mulai tahun kemarin di 2017 Kita sudah melaksanakan sekolah program ramah anak Yang mana ramah anak ini, menurut saya, sekarang ini harus dilakukan secara keseluruhan Nah ini sedati secara bertahap, sudah melaksanakan Yang mana di dalam sekolah ramah anak ini juga nanti, masuk di dalam guli-guli Jadi di dalam ramah anak ini nanti, dalam kegiatan-kegiatan pengajaran Ini harus lebih menegangkan kepada keramah, keramah tamah kepada anak-anak Itu semuanya dari segi aspek kita lakukan Misalkan kita memperhatikan apakah masih ada yang namanya bullying ya Kepada anak-anak, kemudian juga ada pengecualian-pengecualian Di dalam ramah anak yang kekurangan misalkan, yang kurang pandai dan sebagainya Ini harus diperhatikan Nah ini kami bersama-sama dengan dinas pendidikan ya Yang di Sedati ini, bersama dengan ibu, bapak, kepala sekolah Ini cukup memperhatikan sekali Sehingga nanti ke depan Sedati lebih berdiri lagi terhadap anak-anak Meski berada di pinggiran, sekolah yang memiliki 1.055 siswa ini sendiri menargetkan pada 2 tahun lagi SMPN 2 Sedati akan berhasil mewujudkan sebagai sekolah ramah anak Terima kasih telah menonton!